Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. & Mrs. News Kali ini kita akan membahas terkait gerhana matahari hibrida yang akan terjadi di akhir ramadhan tanggal 20 April 2023 Nah sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya Gerhana matahari hibrida diperkirakan terjadi di Indonesia akhir ramadhan 1444 Hijriah Peneliti Pusat Antariksa Badan Desa dan Inovasi Nasional BRIN, Andi Pangerang, menyampaikan gerhana matahari hibrida adalah perpaduan dari gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin Gerhana matahari hibrida terjadi ketika dalam satu waktu fenomena gerhana ada daerah yang mengalami gerhana matahari total dan ada pula mengalami gerhana matahari cincin tergantung dari lokasi sepengamat Kejadian tersebut disebabkan oleh kelengkungan bumi Gerhana matahari hibrida terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus Posisi yang segaris menyebabkan bayangan dari bulan jatuh ke permukaan bumi sehingga matahari tidak terlihat secara utuh Pada saat terjadi, daerah di bumi yang terletaknya di bawah umbra atau bayangan ini akan mengalami gerhana matahari total Sedangkan daerah di bumi yang berada di bawah penumbra atau bayangan kabur ketika gerhana matahari akan mengalami gerhana matahari sebagian Fenomena gerhana matahari hibrida memberikan beberapa dampak bagi bumi Yang pertama, cuaca menjadi gelap Yang kedua, penurunan suhu Yang ketiga, perubahan berlaku hewan non-tururna Dan yang keempat, pasang air laut Nah teman-teman pecinta astronomi, jangan lupa untuk menyaksikan gerhana matahari hibrida di akhir Ramadan tanggal 20 April 2023 Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya Agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!